Halo teman-teman, Permisi-Permisi Bang Tons disini dan mari kita tutup selalu Dior-dior-dior-dior-dior-dior-dior Teman-teman, BNB, BNB, oi Lagi murah, oi Mari kita bahas teman-teman Oke teman-teman, jadi kita lihat coin market cap seperti biasa Nah disini kita lagi lihat bahwa dia naik kecil 1% That's okay, dalam 24 jam terakhir ini dia sempat di 5,2 juta 19 ribu Sedikit naik dari harga low-nya hari ini teman-teman jadi 5,3 Nah ini sebetulnya juga bolehlah kita bilang udah murah teman-teman Karena di pembahasan kita di video sebelumnya Yaitu pada tanggal 7 Februari ya Jadi udah hampir 2 minggu yang lalu teman-teman ya Mari kita lihat disini dia yang ini ya update-nya 2 minggu lalu ya Disini kelihatan 2 minggu lalu ini Nah itu ternyata dia di harga 6,2 dong Dan sekarang harganya berapa Harganya sekarang 5,3 Jadi boleh dibilang murah sebetulnya Nah bagaimana ke depannya Mari kita bahas dulu Oh iya sebelum kita bahas lebih jauh teman-teman Pastikan kalian subscribe Nyalakan loncengnya teman-teman Supaya kalian dapat update-update token-token terbaru disini BNB, Bitcoin, Sinja, Baby Dogecoin dan lain-lain Dan juga kita mengundang kalian gabung ke grup telegram gratis teman-teman Tertera di layar kalian Caranya langsung kalian ketik ke WhatsApp Kirim ke teman kalian atau ke nomor kalian Terserah Habis itu kalian langsung klik tulisannya dan berubah Masuklah kalian ke grup telegram Yes Dan juga kalian bawa gabung ke Atau follow beberapa sosial media Bangtons ini Perhatikan username-nya Ya itu 101 atau one-on-one Bangtons Kecuali YouTube channel langsung Bangtons aja Udah gitu Selain itu palsu Nah kemudian kita mengingatkan bahwa Telegram Bangtons itu hanya ini Nah sering penipuan itu Dia masuk ke atau menyusup Menyaru dia Menyaru ke dalam grup-grup telegram Ya yang lalu juga ada yang menyaru sebagai channel Bangtons Padahal penipu Nah itu di atas Di art banner di atas itu saya udah buat Ya foto Bangtons hanya itu Kemudian username telegram Bangtons hanya yang ini Selain ini palsu Oke jadi kalian harus lihat username-nya juga Oke jangan hanya fotonya Oke mari kita lanjut Jadi teman-teman Di tanggal 7 Februari Itu kita udah lihat Oh ternyata udah naik ya Nah sempat deg-degan dong Waduh gue ketinggalan kereta Enggak Tenang-tenang Teman-teman tenang aja Bahwa kalian belum ketinggalan Nah hari ini atau 2 minggu setelah itu Turun lagi 5,3 Yeay 5,3 ya artinya boleh dong nyerok Boleh lah Tapi bagaimana dengan chartnya kita perhatikan Jadi sebetulnya Waktu saya bahas tanggal 7 Februari Disini Nah ini yang ini Garis biru ini saya udah siapkan Itu ada potensi memang naik dia Oke saya gedein ya Nah kalian bisa lihat ya Oke Itu memang dia ada potensi naik disini kan Nah udah tembus dia waktu itu di Mali Eh no Bollinger Band ya kan Udah tembus Ada potensi naik saya bilang Nanti kalau kalian dengarkan video sebelumnya Tapi ternyata Itu kan belum kuat kan Masih ada MA terluar lagi yang harus dia kejar Ternyata gak kuat Gak mampu Akhirnya turun lagi Sempat naik lagi Akhirnya turun lagi Turun lagi Dan sekarang turun lagi disini Dah Jadi sebetulnya Kalau kalian Karena kan saya ngonten Kadang-kadang gak sempat kebahas token-token tertentu Contohnya BNB ini Nah 3 hari lalu Ini time frame 1D 3 hari lalu sebetulnya itu momentum keren banget sih teman-teman Ini kan saya Membahasnya time frame daily ya 1D Sebetulnya di candle yang ini Nah ini Itu kalian itu berada di bawah ya Atau menyentuh level supportnya teman-teman Itu sebetulnya Kalau kalian serok kemarin disini Waktu dia di bawah disini Itu keren banget sih Ya kalian mungkin dapat Saya gak tau itu mungkin 4, berapa juta itu Ya 4,3 atau 4, berapa Ada gak yang nyarok di Di tanggal 24 Februari kemarin Coba komentar teman-teman Kalau kalian udah nyampe di menit ke 4 ini Di rekaman video saya ini Kalau kalian udah nyampe di menit ke 4 ini Pasti kalian mendengarkan apa yang saya jelaskan Ada gak kalian nyerok disini Ya Ini keren banget kalian Ih keren banget Sayangnya saya juga gak Karena saya gak selalu Selalu standby sih ya Di Apa Memantau chart dan seterusnya Ya Itu keren banget Karena ini adalah Support yang Yang paling bawah ya Sejak beberapa bulan lalu sih teman-teman Disini kita bisa lihat Nah disini Itu bulan September Jadi Berapa September Oktober, November Desember, Januari Februari 5 bulanan lalu Setengah tahun yang lalu lah kira-kira Itu disini Level supportnya Nah dia nyentuh disini kemarin Aduh Kalau kalian ambil kemarin teman-teman Tunggu momentum ya Nanti sekitar Ya kurang lebih dia kan History kan akan berulang kan Nah ini sebetulnya keren Jadi Apakah sekarang boleh nyerok Kalau gue bilang Ya nyicil-nyicil aja Ya Karena potensi turunnya Masih ada Potensi turunnya Masih ada teman-teman Ya Kalau saya Tunjukin sama kalian disini Nih Tuh Dia masih Di bawah Bollinger Di bawah Apa namanya MA20 Belum menyentuh MA30 Kemudian Bollinger masih bawah Kemudian MA30 terluar Jadi masih Masih PR gitu Buat naik ke atas itu Masih PR Jadi ada potensi turun Gitu Apakah boleh nyicil Ya boleh aja sih Gitu Daripada gak dapat Ya kan Daripada kita beli Misalnya kemarin Takut Ya FOMO kan Siapa tau FOMO kalian Waktu tanggal 7 Februari 7 Februari 7 Februari Ini kan 6,2 Gitu Nyaris Kalian beli Mungkin Saya aja kemarin Sampai nyaris Tapi saya bilang Enggak Itu belum Belum Ya Nah disini kan Udah sampai dimana Kemarin disini kan Di atas disini Itu Udah ada potensi Buat naik terus Makanya saya panahkan Kesini kan Udah ada Tapi kan belum tentu Karena masih ada MA terluar Gitu Nah ke depannya Gimana Masih ada potensi Bergerak di Nah ini ya Saya kasih tau Jadi jangan Jangan FOMO aja pokoknya Dia masih ada Berpotensi Bergerak di seputaran Di bawah disini Gitu Kira-kira gitu ya Saya coret-coretnya Mana sih Nah gini Nah Kira-kira dia masih ada Potensi bergerak Ya naiknya ada Turun lagi Syukur-syukur ada turun Gini lagi Nah itu kalian langsung serok Gitu Seputaran situ Nah Kayak gitu sih Teman-teman Nah ini daily Oke besok Mungkin disini Belum tembus Besoknya lagi Mungkin tembus MA 20 Bisa aja begitu Habis itu Kayak gini nih Naik turun lagi Ini bisa Bisa naik turun lagi Gitu Jadi kalau udah sampai Mulai mendekat-mendekat Mendekat kesini Ini garisnya Biru berapa sih 32 234 Ya Itu saya sebutin Angkanya disitu Kalau udah ada Mendekat-mendekat Kesitu teman-teman Menurut gue Kalian ambil agak banyak Gitu Ya Itu aja pembahasannya Jadi potensi turunnya Masih ada Tapi daripada Ketinggalan banget Yang memanfaatkan Wave-wave kecil Dari sini Kalian naik nanti Kesini misalnya Itu berapa persen Kalau mau ambil cuan Misalnya Sekarang ambil Misalnya Oke disini Cuan nanti Sekitar berapa 10% Kecil sih 10% Misalnya sampai disini 10% Habis itu turun lagi Gitu kan Ya Kalau kalian mau manfaatin 10% Ya boleh aja Ini contoh kayak gini Eh Nah ini Contohnya ini Ya Ini yang tanggal 4 Februari Disini Kemudian sempat naik Kesini kan 16% Ya kan Habis itu turun lagi Ya sekitar-sekitar gitu lah Anggaplah 10-20% lah Gitu cuannya Nah kalian mau Memanfaatkan gitu Atau menunggu momentum aja Bener-bener sampai bawah Sampai di level support disini Atau agak disini Disini Atau disini Atau disini Disini Habis itu kalian baru beli Agak banyak Boleh juga Jadi atur aja Strategi trading kalian Teman-teman Atau Strategi investasi kalian Teman-teman Gitu Oke itu untuk Pembahasan Koin ya Koin BNB teman-teman Seperti Kalian ketahui BNB itu punyanya siapa Ya ini saya Sudah sertakan Linknya ada banyak disini Kalian bisa lihat Itu punyanya si CZ Ya Oke Itu aja update-nya teman-teman Untuk Koin BNB Ya Koin BNB BNB Disini tadi kita udah lihat Oke 5,3 ya Wow Menggoda sih Kalau sampai 4 juta bisa nggak Nggak tahu ya Kalau Kalau bisa sih Mungkin banyak orang akan Ngeborong sih Gitu ya Oke itu aja Teman-teman Masih ada potensi turun Jadi nggak usah Buru-buru banget juga Nggak usah FOMO juga Ya Kalaupun dia ada kenaikan Dari sekarang 5 Ya mungkin nanti Sampai 20% itu Tadi kita udah Buat Tarikan Chartnya Disini Ya sekitar 20% Jual Habis itu turun lagi Dia Masih kayak gitu sih Kalau Oh ya Saya belum lupa Kalau dari weekly Weekly sih Masih turun Ya weekly Masih turun Jadi Ya Nggak usah Nggak usah terburu-buru lah Nggak usah terburu-buru Wah ini mungkin Cerita ini akan panjang sih Ya Jadi kita Untung-untung 20% Habis itu exit Ada potensi lagi Untuk serok Serok lagi Untung-untung 20% Exit lagi Ya paling kayak gitu Teman-teman Ya Oke itu aja update-nya Untuk Coin BNB Teman-teman Sampai jumpa lagi Di konten selanjutnya ya Jangan lupa Subscribe Oh iya Belum saya sebut tadi ya Udah Subscribe Nyalakan loncengnya Teman-teman Dan sampai jumpa lagi Di konten-konten selanjutnya See you at the top Bye-bye Top-top-top-top-top Ha ha Terima kasih.